PODME, PODCAST RECHARGE AND RELAX Halo teman-teman, balik lagi di Epilogue Movie Talk tempat dimana kita membahas dan bicara soal film, seris, dan tontonan seru lainnya dimanapun di bioskop, TV, ataupun di streaming service hari ini gue pengen ngomongin soal satu film yang baru banget keluar film terbaru dari Marvel, yaitu Eternals sebelum kita bahas lebih jauh tentang Eternals, dan gue ngomongin opini gue tentang Eternals kalian mungkin udah ngedenger soal review negatif Eternals di luar sana dan kalian mungkin udah ngedenger gimana film ini adalah salah satu film terburuk Marvel yang dapet review terjelek dari seluruh film Marvel selama ini dan kalau kalian ngerasa ini membuat kalian jadi ragu untuk nonton Eternals dan ke bioskop nonton Eternals, gue punya beberapa hal yang pengen gue sampaikan buat kalian dan apakah film Eternals memang sejelek itu atau enggak, itu yang akan kita bahas hari ini Eternals adalah film yang disutradari oleh Chloe Zhao, pemenang Oscar dengan deretan aktor dan aktris ternama yang, wah pokoknya film ini bertabur bintang lah mulai dari Richard Madden yang main di Game of Thrones, dia disini berperan sebagai Icarus kemudian kita ada Angelina Jolie sebagai Tina, ada Don Lee dari Train Tubusan sebagai Gilgamesh ada Gema Chan sebagai Cersei, ada Keith Harrington juga dari Game of Thrones balik lagi di film ini walaupun dia belum ngambil posisi utama dalam ceritanya secara konsep, secara cerita, secara sinopsis, mungkin bisa gue bilang ini adalah salah satu cerita Marvel paling ambisius jadi mereka mencoba bercerita jauh ke belakang dan jauh ke atas dalam artian mereka menceritakan latar belakang sejarah dunia Marvel, dunia MCU dan bahkan balik ke proses asal mula manusia jadi ini bisa dibilang cerita paling ambisius di Marvel dan pada saat yang sama, punya style visual paling beda ceritanya basically sinopsisnya itu adalah sekumpulan, mungkin bukan manusia ya manusia super lah, Eternals ini datang ke bumi beribu-ribu tahun lalu dan mereka membantu manusia tumbuh dan berkembang dalam sejarah kita sampai sekarang sampai mereka terpaksa kembali atau muncul ke permukaan lagi karena ada sesuatu kurang lebih intinya seperti itu kemudian satu hal yang gue paling suka dari Eternals adalah fight scene ketika ada sure, dia gak balance kadang-kadang dia agak lama ngobrol, diskusi kadang-kadang kemudian dia full fight kemudian ngobrol lagi, diskusi, dia full fight but ketika dia full fight itu enjoyable, luar biasa jadi 10 orang ini punya power set yang berbeda kurang lebih esensinya 5 adalah fighter 5 lagi adalah kalau lu main RPG, support lah fungsi support lah gitu ya dan ke 5 dan ke 10 orang ini ketika fight bareng saling isinya luar biasa jadi cara menampilkan powernya juga luar biasa ini tanpa spoiler gue akan kasih tau misalnya gue suka disini Gilgamesh waktu di interview ketika semua orang ditanya apa power lu di film ini, apa power lu gitu si Don Lee cuma bilang, apa power Gilgamesh? I punch really hard kata dia, kata dia cuma gitu doang gitu ya gue pikir dia bercanda atau apa no, itu betul-betul yang dia lakukan di film dia punch really hard tapi satu hal itu doang ditampilkannya asik banget mereka menampilkan efeknya dan kamera worksnya menunjukkan pukulan dia, setiap pukulan dia tuh powernya gila screennya geter ini adalah film yang tadi gue bilang sangat ambisius ambisius itu adalah pedang apa ya pedang bermata ganda jadi artinya dia bisa sangat bagus atau bisa menyerang diri sendiri dan itu yang terjadi sekarang buat sebagian orang ambisius ini sangat bagus buat sebagian orang itu yang merusak image atau penilaian orang ke dia gitu karena ketika lu bikin sesuatu seambisius ini men kenapa gue bilang ini ambisius? dia nyeritain sejarah seluruh bangsa dari awal sampai akhir ditambah dia memperkenalkan tentang makhluk luar angkasa yang disebut celestial kemudian dia menjelaskan celestial itu kerjaannya selama ini apa aja kemudian dia menjelaskan apa itu eternals eternals itu kerjaannya ternyata selama ini ngapain dan ternyata eternals ini punya fungsi apa dan kemudian ke depan wah itu terlalu banyak gila loh dengan ambisius seperti ini gak mungkin bisa dijelasan di satu film menurut gue dan ini yang membuat eternals jadi terlalu penuh exposition dan jadi di beberapa tahap boring karena dia merasa dia harus menjelaskan itu beberapa tahap yang menurut gue pacingnya juga jadi bermasalah karena mereka ngerasa mereka harus ada penjelasan harus ada action dan lain-lain tapi ketika beberapa orang mengkritik soal pacingnya dia ketika wah lagi gak action nih ngobrol doang menurut gue itu adalah kekuatannya Marvel rekomendasi gue kalau kamu memang suka fantasy kamu open mind dan kamu siap untuk menerima betul-betul fantasy dengan megascope kayak gini gak usah dengerin review siapapun termasuk review gue juga nonton aja dan nilai buat lu sendiri jangan jangan ngikut-ngikut buta penilaian siapapun termasuk gue tonton sendiri dan nilai buat diri lu sendiri tapi kalau lu memang gak suka tipe fantasy mega fantasy seperti ini dengan ambisius seperti ini mungkin kamu gak akan suka eternals jadi mungkin ini adalah sebuah film yang skip buat kamu oke jadi kembali ke selera buat gue sendiri pada akhirnya at the end of the day gue enjoy nonton eternal epilok Terima kasih telah menonton!